Intro Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian Jemaat HKB Perdamaian dimana saja berada Melalui video ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita Sebagai pengganti renungan epistel yang diperdengarkan Dalam pertanyaan sektor hari Rabu dan Kamis Saat ini firman Tuhan epistel untuk Minggu Misericordias Lomini Diambil dari bilangan pasal 14 ayat 17 sampai ayat 19 Saya akan membacakannya untuk kita demikian firman Tuhan Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya Seperti yang kau firmankan Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman Bahkan ia membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini Sesuai dengan kebesaran kasih setiamu Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini Mulai dari Mesir sampai kemari Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Sebelum memasuki firman Tuhan ini Saya akan membacakan Ibrani pasal 11 ayat 1 Di sana dikatakan Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Dalam Ibrani ini Dinyatakan bahwa iman itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dia adalah penuntun Tentang apa yang kita harapkan itu Menjadi dapat kita betul-betul menantikannya dengan kesabaran yang dari Tuhan Dengan iman kita memiliki pengharapan Lalu iman itu merupakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Dengan iman kita bisa mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat Bahkan dengan iman kita mempercayai bahwa Allah itu ada Walaupun tidak kita lihat Bahwa Yesus Kristus itu betul-betul hidup di dunia ini Walaupun tidak kita lihat Bahwa Yesus Kristus itu berkuasa Dia adalah Raja dari segala Raja Walaupun kita tidak pernah menyaksikan bagaimana Yesus hidup Itulah iman Saudara-saudara orang yang tidak beriman Akan gampang terombang-ambingkan oleh sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya Apa yang dia saksikan Apa yang dia lihat Situasi yang terjadi dalam kehidupannya Kalau dia tidak memiliki iman Dia menjadi goyah Dia menjadi orang yang ragu-ragu Maka iman adalah dasar kita untuk tetap kuat melangkah di dalam kehidupan ini Sebab kita tahu Kita percaya bahwa Allah menyertai kita Sesuai dengan firman Yesus Kristus Aku senantiasa menyertai engkau Sampai pada akhir zaman Itu janji Tuhan kita Yesus Kristus Kita mengimaninya Sehingga kita berpengharapan menjalani kehidupan ini Walaupun banyak tantangan Walaupun banyak kesulitan Walaupun banyak penderitaan Tetapi pada akhirnya Kita akan dimenangkan Dan dimasukkan ke dalam kehidupan yang abadi Kehidupan selama-lamanya Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Nas firman Tuhan yang kita baca tadi adalah Tentang bagaimana Musa berseru kepada Allah Supaya Allah mengampuni bangsa itu Bangsa itu situasinya sedang bersumut-sumut Mereka selangkah lagi Mereka sekali lagi Selangkah lagi akan sampai Di tanah perjanjian Yang Tuhan janjikan kepada mereka Yaitu tanah kanaan Yang berlimpah-limpah susu dan madu Tetapi sebelum mereka sampai di ayat Di pasal 13 Musa menyuruh 12 orang pengintai Untuk mengintai tanah perjanjian itu Agar mereka dapat memasukinya dengan baik Tetapi apa yang terjadi Berita yang dibawa oleh pengintai itu Mereka menyampaikan di Kalau kita baca di pasal 13 Ayat 31 Tetapi orang-orang yang pergi ke sana Bersama-sama dengan dia berkata Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu Karena mereka lebih kuat daripada kita Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka Dengan berkata Negeri yang telah kami lalui untuk diintai Adalah suatu negeri yang memakan penduduknya Dan semua orang yang kami lihat di sana Adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa Dan kami lihat diri kami seperti belalang Dan demikian juga mereka terhadap kami Ayat 31 sampai 33 Mereka menjadi takut Terlebih-lebih di pasal 14 ini Kalau kita baca mulai dari ayat 2 Mereka bersumut-sumut Mereka meragukan karya Allah Mereka meragukan kuasa Allah Kalau kita baca dari ayat 2 Bersumut-sumutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun Dan segenap umat itu berkata kepada mereka Ah sekiranya kami mati di tanah Mesir Atau di padang gurun ini Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini Supaya kami tewas oleh pedang Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan Bukankah lebih baik bagi kami pulang ke Mesir Dan mereka berkata seorang kepada yang lain Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin Lalu pulang ke Mesir Saudara-saudara Sumut-sumut mereka itu sampai kepada Tuhan Dan Tuhan marah Padahal ketika di Mesir saja Tuhan telah menunjukkan kuasanya Tuhan telah menunjukkan kekuatan tangannya Mujizatnya Mereka dapat dibebaskan dari Mesir Mereka dapat menyeberangi laut merah Dengan kuasa Tuhan Mereka dapat mengalahkan bangsa-bangsa yang besar Mereka dapat makan Cukup makan Mereka tidak kedinginan pada malam hari Karena Tuhan mengirimkan tiang api Dan mereka tidak kepanasan pada siang hari Karena Tuhan mengirimkan tiang awan Jadi kenapa mereka masih ragu Sebabnya seperti yang tadi Bahwa iman adalah dasar Mereka kurang beriman Mereka kurang mempercayai Tuhan Mereka kurang Meyakini kekuatan tangan Tuhan Dan kuasa tangan Tuhan Mampu memberi mereka kekuatan Saudara-saudara Akibat keraguan-keraguan Muncullah sumut-sumut Dan sumut-sumut itu Akan membutakan mata iman Akan membutakan mata rohani kita Tentang kuasa Tuhan Padahal sebenarnya Mereka telah merasakan kuasa Tuhan itu sendiri Bapak ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan Inilah yang harus kita Lihat dari nats ini Untuk kita aplikasikan Untuk kita lakukan Di dalam kehidupan kita Jangan sekali-kali meragukan kuasa Dan kemampuan Tuhan Allah kita Dia adalah Allah yang luar biasa Dia adalah Allah Yang akan memberkati Menyertai Menguatkan Dan melindungi kita Dari segala macam persoalan Kalau kita lihat Pada masa ini Kita Seolah-olah terancam Dunia dan kemanusiaan Terancam oleh pandemi COVID-19 Percayalah Bahwa itu semua Bukanlah apa-apa Dibandingkan kuasa Tuhan Tuhan mampu Memberikan kepada kita kekuatan Tuhan mampu memberikan kepada kita Kebijaksanaan Supaya kita hidup Sesuai dengan tuntunan firmannya Sehingga kita terbebas Dari pandemi COVID-19 ini Tapi yang pertama Tetaplah Hidup beriman Milikilah iman yang kuat Milikilah iman yang Mampu Menggerakkan Segala Kehidupanmu Menggerakkan Totalitas kehidupanmu Untuk semakin lebih lagi Bergiat Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik Taat kepada segala Perintah Tuhan Supaya kita betul-betul Hidup di dalam kebijaksanaan Kita tidak tahu Kita masih belum tahu Pandemi ini Berapa lama lagi Akan terjadi Kita tidak tahu itu Apakah Masih lama Atau Sebentar lagi Sama seperti suasana bangsa Israel Selangkah lagi mereka Akan memasuki Tanah Kanaan Tetapi mereka Karena iman yang kurang Lebih mencintai Untuk pulang Ketanah Kanaan Saudara-saudara Imanilah Tuhan Yesus Kristus Yang begitu baik Yang telah mengorbankan dirinya Untuk Pembebasan kita Dari dosa Yang telah memberikan Nyawanya Sebagai tebusan dosa kita Yang telah Memberkati Menyertai kita Dan yang telah Memberikan kepada kita Harapan baru Akan kehidupan kekal Jadi jangan Karena persoalan Yang kecil Maka Hal yang besar Menjadi terlewatkan Itu kita tahu Dalam pepatah Indonesia Karena setitik nila Rusak susu Sebelana Bangsa Israel Sudah bersusah Payah menjalani Padanggurun Dengan tuntunan Tuhan Selangkah lagi Mereka akan Masuk ke Tanah Kanaan Mereka ragu Kepada Tuhan Maka Bapak Ibu Pesan kami Taatilah Tuhan Allah Imani Apa yang Dia firmankan Mari kita Senantiasa Mempercayai Kuasa Tuhan Mampu memberikan Kepada kita Yang terbaik Dalam kehidupan kita Tuhan itu Maha Pengasih Senantiasalah Berharap Kepadanya Pandemi ini Bukan apa-apa Dibandingkan Kuasa Tuhan Kita tidak tahu Sebentar lagi Kita akan memasuki Babak baru Kehidupan kita Dimana Pandemi ini Berakhir Dan kuasa Tuhan Dinyatakan Melalui Kemenangan kita semua Miliki iman yang kuat Bahwa Tuhan Allah kita Adalah Tuhan yang Luar biasa Yang mampu Mengalahkan Semua hal Mengalahkan Kekuatiran kita Yang dapat Mengancam kita Sebagai orang percaya Sebagai orang beriman Janganlah kita berkata Hai Tuhan Aku memiliki Masalah yang besar Tetapi Katakanlah Hai masalah Aku punya Tuhan yang besar Kiranya Tuhan Memberkati kita Kiranya Tuhan Memampukan kita Mengerti firmannya Dan mempercayai Serta mengimani Serta berharap Tuhan memberikan Kepada kita Kehidupan yang lebih baik Pada masa-masa Yang akan datang Shalom Tuhan Yesus Berkati Tetap Masalah Terima kasih Terima kasih